yang memiliki cicilan di bank BRI mereka menangguhkan penangguhan cicilan kepada nasabah yang terkena dampak virus corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada nasabah yang memiliki cicilan di bank BRI Alhamdulillah dari pihak bank menyetujui penangguhan cicilan kreditnya 6-12 bulan namun ini ada beberapa persyaratan jadi jangan di skip oke teman-teman mengenai penangguhan cicilan kredit ternyata dari pihak bank BRI pun sudah menerima surat dari OJK dan mereka menyetujui penangguhan cicilan itu ditunda 6-12 bulan namun syaratnya ini hanya untuk nasabah yang terkena dampak virus corona dan dari beberapa informasi yang saya terima penangguhan cicilan ini ternyata tetap masih kita membayar namun ada pengurangan pembayaran ya dari pihak bank BRI ini khususnya misalkan nasabah memiliki pinjaman sebesar misalkan 10 juta saya ambil contoh disini angsuran misalkan sekitar 900 ribu per bulan dengan pembayaran pokoknya 800 ribu dan bunganya 100 ribu nah disini penangguhannya hanya berlaku untuk pembayaran pokoknya saja jadi dari pihak bank akan memberikan perhitungan nantinya untuk bunga saja jadi setiap bulan dalam waktu jangka 6 bulan ini hanya 6 bulan saja dulu dari pihak bank memberikan penangguhan cicilan pokoknya jadi bunganya tetap dibayar tiap bulan ya selama 6 bulan ini misalkan cicilan kan 12 bulan jadi 6 bulan ini kalian yang memiliki cicilan di bank tetap membayar bunganya itu tadi angsuran ini sekitar 900 pokoknya 800 dan bunganya 100 ribu nah bunganya itu yang kalian bayar di setiap bulannya selama 6 bulan nah 6 bulan berikutnya nanti kalian harus membayar secara normal itu kalaupun misalkan dampak virus ini belum selesai ya nanti mungkin akan diperpanjang 12 bulan namun sekarang dari pihak bank hanya memberikan penangguhan selama 6 bulan jadi penangguhan 6 bulan ini jadi kalian hanya membayar bunganya saja yaitu yang 100 ribu tadi ini hanya contoh ya mungkin harganya atau angsurannya berbeda-beda namun ini hanya contoh misalkan jadi harus bunganya saja yang dibayar selama 6 bulan ini namun kalian disitu harus mengajukan dulu ya ke pihak banknya bahwa kalian terkena dampak dari corona ini ini sudah cukup sangat membantu dari pihak bank BRI juga memperlancar program pemerintah tentang perekonomian masyarakat ya teman-teman namun jika kalian yang mampu membayar ke pihak bank kalian bayar saja karena ini hanya untuk nasabah yang terkena dampak dari virus ini jadi dari langkah awalnya kalian pertama harus mengajukan ke pihak banknya disitu nanti kalian akan diberikan rincian-rinciannya berapa pembayaran yang harus kalian bayar saat penangguhan cicilannya intinya saja jadi kalian itu hanya membayar bunganya saja dalam kurun waktu 6 bulan jadi 6 bulan berikutnya kalian membayar normal lagi dan angsuran pokok yang belum kalian bayar nanti akan 6 bulan berikutnya lagi jadi kalau diperpanjang nih teman-teman dari cicilan kalian 12 bulan jadi cicilan kalian selama 18 bulan karena yang 6 bulan pertama kalian hanya membayar bunganya saja nanti di bulan ke-13 itu bayar pokoknya yang 6 bulan pertama itu jadi bukan semuanya ditangguhkan ya teman-teman jadi ini hanya pembayaran pokoknya saja karena dari pihak bank juga pasti merasa rugi mungkin itu saja sedikit informasinya memang agak sedikit berlibat karena rinciannya juga saya tidak begitu paham yang saya paham adalah bagian penangguhannya saja mungkin itu saja sedikit informasinya semoga bermanfaat untuk kalian itu juga sudah sangat membantu untuk yang terkena dampak terima kasih banyak semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati